Dengan apa yang akan kami lakukan, bahkan juga sudah banyak tuntutan dari masyarakat padahal kami belum lama bekerja. Ini menunjukkan betapa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya ingin memulai dari tagline besar kami adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini kami ambil dari tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga sering sekali dikutip oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang 20-2003 tentang hak warga negara. Nah, dalam kami melaksanakan program, ini harus pakai ini ya, mungkin malah lebih lama. Saya mungkin akan langsung saja membacakan karena mungkin juga sudah ada naskahnya di Bapak-Ibu sekalian supaya lebih cepat. Landasan kami dalam melaksanakan program ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian Pasal 31 Ayat 3 meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-Undang 20-2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan setiap warga negara mempunyai yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana Pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, seajasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga kami kaitkan pelayanan pendidikan untuk semua itu merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Perpres 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dan Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Astacita Kabinet Merah Putih yang didalamnya disebutkan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan parasarana yang memadai. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami. Kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada lima program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama, penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu pelangi-pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu pelangi di matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada dua program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang-undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau E1. Kemudian pelatihan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, poin C ini yang kami insya Allah nanti akan sampaikan itu pada peringatan hari guru nasional pada beberapa minggu yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains teknologi sejak usia dini. kami sudah merancang, insya Allah, pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang. Di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara. Dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi, setinggi pesawat kita. Saya didamping oleh Bu Ketua Komisi 10 pada waktu itu. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan. Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra. Yang meliputi pemertabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Sekedar informasi, bahwa beberapa minggu yang lalu, dalam peringatan bahasa 28 Oktober, kami menyampaikan program besar, yaitu Kedaulatan Bahasa Indonesia, bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan bahasa Indonesia, dan kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan Alhamdulillah, menurut Dewan Juri, pemenangnya adalah Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Dr. Hetifa. Saya tidak ikut menjadi Dewan Juri, karena waktu ada penjurian, saya belum jadi Menteri. Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Penidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20 2003, Pasal 4, Ayat 6, yang didalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu, ada tiga pilar penting, yaitu kebaruan, yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktik baik, dan mengutamakan relevansi. Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola, sumber dan manusia yang berkualitas. Demikian presentasi kami, dan karena di sini ada Ibu Melikuslo, kami mohon untuk anggaran ini, jangan digantung, sebagaimana lagunya beliau, jangan kau gantung cintaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel nanti dibales ya, dengan beberapa bait ya, lagunya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.